selamat menikmati kenapa teman-teman ya bajakah ini dibilang atau dikatakan sebagai tumbuhan mistik teman-teman ya ini setelah Chandra rangkum setelah Chandra mencari informasi teman-teman ya bertanya kepada yang yang tetua-tua ya yang sesuku-suku tetua-tua suku adat ya dengan orang-orang yang tua yang berpengalaman jadi Chandra sudah mengumpulkan teman-teman ya ini 7 tempat mistik yang dihuni oleh makhluk gaib jadi salah satunya itu adalah di bajakah nah teman-teman ya tonton video Chandra ini sampai habis karena di nomor 7nya akan Chandra letakkan bahwa yang namanya kayu rambayan maka itu atau tempat tumbuhnya bajakah itu yang memajak pohon itu itu adalah salah satu tempat yang dihuni oleh makhluk gaib teman-teman ya karena itu bajakah ini adalah dikatakan sebagai tumbuhan mistik teman-teman ya jadi bagi yang belum subscribe Chandra mohon di subscribe ya teman-teman ya Chandra akan memulai ini teman-teman ya ada 7 tempat teman-teman ya di atas di dunia ini yang itu adalah selalu dikaitkan dengan hal-hal mistik teman-teman jadi memang di tempat tempat di dunia ini memang ada tempat tempat yang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib teman-teman ya jadi kita harus menghargai juga keberadaan mereka karena disanalah tempat mereka bersarang dan juga mungkin punya rumah teman-teman ya jadi teman-teman yang tidak usah saja berkunjung ke tempat ini teman-teman ya kecuali memang mencari sesuatu yang berharga atau misalnya salah satunya ini bajakah ini jangan bajakah ini kan untuk obat jadi memang teman-teman ya yang berharga ini yang itu obat ini selalu tumbuh di tempat tempat yang sangat berbahaya teman-teman ya biasanya di pinggir-pinggir jurang di pinggir-pinggir bibir tebing teman-teman ya jadi tidak mudah untuk mendapatkannya karena dia lah berharga satunya nih bajakah oke teman-teman ya Chandra akan merangkum malam ini akan menerangkan tentang 7 tempat tempat mistik ya yang dihuni oleh makhluk gaib ini karena Chandra gak bisa menyimpan ya jadi Chandra tulis di ini biar teman-teman lebih jelas dan biar Chandra juga bisa ingat teman-teman ini setelah Chandra tanyakan kepada yang berpengalaman yang dah tua yang pertama itu teman-teman ya tempat yang dihuni oleh makhluk mistik itu biasanya itu yang pertama itu adalah mata air ya teman-teman jadi kalau ada mata air yang memancar ke bumi itu biasanya paling senang sekali makhluk gaib disana teman-teman ya mata air mata air atau air terjun teman-teman jadi kalau ada air terjun kalau teman-teman masuk ke hutan itu ketemu dengan air terjun yang air yang membusat ke dari bumi teman-teman mata air disitu salah satu tempat dihuni oleh makhluk gaib teman-teman ya itu yang nomor satu teman-teman ya itu namanya di kami itu di basah minangnya itu air yang membusat ya membusat ke bumi atau mata air yang kedua itu namanya tebing tegak teman-teman tebing tegak itu kalau teman-teman itu senang ke hutan itu pasti kelihatan tebing yang tegak seperti ini tapi dia tidak goyang tidak jatuh tidak runtuh kalau dia sudah jatuh ya sudah runtuh berarti itu makhluk gaibnya sudah pergi teman-teman jadi itu tangannya tebing tegak itu nama di tempat kami minyak kalau basah minyak tebing 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 tegak tebing tegak tebing tegak tebing tegak tebing tegak itu artinya ya tebing yang tegak seperti ini dia itu enggak ada tumbuhan ya tebingnya itu tegak tegak enggak ada tumbuhan dininya cuman tebing itu tegak tapi walaupun tegak dia tidak pernah jatuh ininya tanah tanahnya itu tidak lansor teman-teman jadi kalau dia sudah lansor berarti sudah ditinggalkan oleh makhluk gaibnya teman-teman ya jadi itu namanya adalah tebing tegak yaitu yang kedua teman-teman ya teman-tempat yang dihuni mistik maka teman-teman harus berhati-hati ke hutan jangan sembarang panjat-panjat tebing ya itu bisa jadi tempat hunian mereka makhluk gaib makhluk mistik teman-teman ya yang ketiga itu namanya rawa yang bergoyang atau mungkin bahasa Indonesia nya ini adalah rawa yang bergoyang ini lumpur hidup teman-temannya jadi lumpur hidup biasanya itu adalah salah satu tempat mistik lumpur hidup ini atau rawa yang bergoyang ini jika teman-teman mungkin teman-teman yang punya sawah lama yang mungkin punya sawah yang sudah lama tidak dikerjakan mungkin kalau teman masuk ke sawah itu tanahnya itu bergoyang kayak rawa teman-teman ya kalau kaki kita itu nyemplung ke bawahnya itu rasanya itu dingin nah itu salah satu tempat yang mistik namanya kalau di bahasa Minang itu gawang gayau ya gawang gayau cuman di bahasa Indonesia kan mungkin rawa yang bergoyang atau sawah persawahan yang bergoyang di bawahnya itu dingin teman-temannya terus mungkin juga bahasa Indonesia nya itu lumpur hidup ya jadi lumpur hidup kita bisa ditelannya tuh teman-teman lumpur hidup itu jadi di gawang gayau ini lah biasanya ada makhluk-makhluk mistik teman-temannya kalau di tempat candra itu salah satunya namanya tareh teman-teman tageh itu sejenis labi putih teman-teman ya mungkin dalam ilmu biologinya labi labi atau labi albino ya warnanya putih tapi tageh itu tumbuhnya memang di tempat-tempat daerah-daerah yang dingin-dingin yang kayak persawahan di hutan-hutan kayak dilembah-lembah gitu teman-teman ya dilembah-lembah yang ada airnya bangsa-bangsa ada airnya gitu ya becek-becek ya jadi kalau kita terpijak tageh itu kawan-kawannya itu sangat berbahaya sekali itu bisa kita membuat lumpuh teman-teman ya jadi lumpuh tageh itu nanti candra akan mengekspos misteri-misteri tujuh tempat nih ke youtube candra teman-teman ya jadi itu yang ketiga itu gawang gayau atau lumpur hidup atau rawa yang bergoyang yang keempat itu namanya pematang guntung ini kalau bahasa indonesianya berkemungkinan apa tanah yang menjorok ini biasanya tumbuh di perbukitan teman-teman ya tanah yang menjorok cuman putus teman-teman gak langsung gak nyampe ke seberang ya misalnya ini ada sebuah kayak tanjung-tanjung yang menjorok lah bahasa indonesianya tanjung yang menjorok nah cuman ini dipenuhi lah tanjung yang menjorok cuman putus teman-teman ya jadi itu namanya nih pematang guntung pematang guntung tuang kalau bahasa minangnya itu pematang guntung ya jadi tanjung sebuah tanah yang di perbukitan tanjung yang menjorok ya ke luar sana terus putus sebelahnya itu putus gak nyambung lagi ya itu salah satu tempat yang dihuni oleh makhluk mistik kawan-kawan ya jadi teman-teman itu harus berhati-hati ke tempat pematang guntung itu nah yang kelima itu adalah pertemuan dua arus atau pertemuan arus dingin dan arus panas teman-teman ya ini memang tempat-tempat yang dihuni oleh syaitan atau oleh jin yang mereka tuh senang sekali teman-teman ya ini pertemuan dua arus itu harus dingin dan harus panas biasanya itu pertemuan dua sungai pertemuan muago gitu kan muago itu pertemuan antara laut dengan sungai teman-teman jadi berbeda itu apa namanya suasananya itu berbeda jadi di dua tempat yang suasananya berbeda ada juga tempat kami teman-teman ya tempat-tempat yang mistik itu ini penambahan aja ya tempat munculnya pelangi teman-teman ya jadi awal dari kaki pelangi itu tempat-tempat yang mistik juga tuh teman-teman ya kata orang itu kalau kami namanya pelangi itu ular bangun ular bangun ya jadi tempat munculnya pelangi itu biasanya itu itulah tempat yang mistik juga kawan-kawan ya tempat munculnya karena itu kan antara hujan dengan panas itu disanalah bertemunya teman-teman ya dua dua keadaan antara hujan dengan panas itu makanya tumbuhlah pelangi jadi itu salah satu tempat mistik teman-teman ya jadi jangan didekati jadi yang ke enam itu adalah ini adalah biasa ini teman-teman rumah kosong atau musalah kosong mungkin atau mungkin kuburan kosong mungkin atau kuburan tua gitu teman-teman ya itu biasanya tuh dihuni oleh termasuk rumah-rumah mistik makanya di musalah tua atau mungkin juga rumah kosong itu itu dihuni teman-teman oleh maklumaklum mistik itu rumah-rumah yang ditinggalkan oleh masyarakatnya teman-teman ya kemudian ini yang terakhir adalah namanya di bahasa minang itu kayu gambayan teman-teman ternyata kayu gambayan ini ini adalah tempat tumbuhnya bajakah tadi teman-teman ya jadi salah satu kenapa tumbuhan bajakah ini dikatakan sebagai tumbuhan mistik teman-teman ya karena itu tadi karena dia itu dia itu adalah tumbuhan liana yang suka memanjat pohon teman-teman ya jadi bajakah ini adalah tumbuhan yang senang memanjat pohon jadi kayu gambayan ini adalah kayu ya yang ditumbuhi oleh bajakah jadi kayaknya itu mistik teman-teman kayak bergantung-gantungan untuk itu mungkin bisa jadi tempat mereka berayun-ayun ya buayan mereka jadi teman-teman kalau mengambil bajakah itu juga ada ininya teman-temannya apa namanya itu adab-adabnya ada juga namanya itu apa namanya itu ritualnya teman-temannya jadi mengambil bajakah itu kalau di suku daya itu biasanya punya ritualnya begini mereka itu sebelum mengambil bajakah itu biasanya menaruh ini dulu besi besi itu sebagai apa namanya unsur sebuah unsur kekuatan hati besi kemudian garam teman-temannya jadi ditaruh garam dengan besi cuman setelah candera teliti tanya-tanya sama yang tua-tua ada ternyata besi itu adalah membuat itu makhluk gaya itu takut teman-teman jadi kalau teman-teman mau ke tempat itu jadi teman-teman harus lemparkan dulu taik besi atau yang besi bekas tempat las-las itu kan ada besi-besinya jadi itu ambil taruh atau buang di pinggir-pinggir atau batang-batang kayu atau di bawah-bawah bajakah itu jadi ditaruh itu taik besi sisa-sisa potong-potong maka itu untuk agar makhluk gaya itu pergi dari sana teman-teman jadi kalau masyarakat suku daya itu biasanya menaruh besi atau besi paku itu dengan garam jadi mereka itu baru minta izin kepada yang ini bahwa mereka itu ingin menebang bajakah ini teman-teman jadi sebenarnya bajakah ini sama dengan kayu gaharu dia tumbuh di tempat yang berbahaya untuk diambil di lereng-lering tebing jadi memang sesuatu yang berharga itu tumbuhnya itu tidak sembarangan memang harus orang-orang yang memang berjodoh dengan tumbuhan atau bajakah mungkin dengan kayu kalau dia memang berjodoh pasti ketemu teman-teman ini sebagai informasi bagi teman-teman yang ingin memesan bajakah ini candra tidak ada alhamdulillah ketemunya di pinggir-pinggir tebing memang mendapatannya juga berbahaya jadi teman-teman yang ingin memesan bajakah pada candranya ada dua ini yang bajakah laki-laki ini yang bajakah betina kedua dua ini sudah candra klarifikasikan oke teman-teman jangan lupa bagi yang memesan hubungi candra di 0812 7889 0119 oke terima kasih teman-teman yang sudah memesan bajakah pada candra oke demikianlah penjelasan candra jadi kenapa pohon bajakah ini dikatakan mistik teman-teman semoga ini bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya sebagai penambahan ilmunya semoga ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang mencari bajakah jadi hati-hati dalam mengambil bajakah teman-teman karena biasanya di bawah pohon itu teman-teman pohon itu juga berlobang jadi salah satu pohon yang diuni makhluk mistik itu biasanya pohon itu berlobang tembus antara di sebelah sini sebelah sana itu termasuk yang mistik teman-teman jadi pohon yang tembus ini biasanya dinaiki oleh bajakah ini teman-teman karena itulah kayaknya sudah serem teman-teman kalau kita melihat itu waduh seremnya sekali teman-teman makanya kami itu memang meneliti dan ini memang penuh risiko dan tantangan teman-teman jadi teman-teman mengerti oke teman-teman demikianlah penjelasan genre semoga terima kasih